Ya Pemirsa PT Permodalan Nasional Madani atau PNM melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha atau PKO menyelenggarakan pelatihan community leaders. PT Permodalan Nasional Madani melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha menyelenggarakan pelatihan community leaders 9 September 2023 dengan tema Insan PNM berkualitas dukung UMKM Indonesia naik kelas yang dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh total 569 peserta baik online maupun offline yang merupakan pendamping nasabah PNM Mekar wilayah Jambi di rumah Kito Resort dan Resto Jambi. Community leaders adalah sosok rekan-rekan pendamping nasabah PNM Mekar yaitu pemimpin komunitas yang akan membantu nasabah untuk melakukan pendampingan dan pelatihan sederhana di dalam grup sehingga usaha nasabah bisa berkembang lebih maju dan naik kelas. Pelatihan ini tidak terlepas dari komitmen pendampingan PNM dalam membangun hubungan emosional dan memberikan dukungan kepada para pendamping nasabah sebagai bekal untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat berdampak baik kepada kemajan usaha nasabah PNM. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan kreativitas nasabah PNM dengan melatih keterlampilan baru sehingga dapat membuka peluang untuk membuka usaha baru. Kegiatan ini dihadiri oleh Bahari selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Beni Satria Basri selaku Pimpinan Cabang PNM Jambi, YR Wijaya Yandaru selaku Kepala Bagian Publikasi dan Branding Produk Nasabah PKU, Joko Suprianto selaku Wakil Pimpinan Cabang PNM Jambi, dan beberapa perwakilan BRI dan Pegadaian Jambi. Dalam sambutannya, Beni mengatakan kondisi unit Mekar di wilayah Sumatera ini cukup jauh. Hal ini membuat PNM Jambi mengandalkan pelatihan community leader secara hybrid. Sampai itu juga kegiatan ini juga menerapkan literasi digital kepada seluruh insan PNM, khususnya Ekan Officer PNM Mekar, sebagai bekal memberikan pelatihan juga kepada ibu-ibu nasabah PNM Mekar. Perlu pertama saya sampaikan ada 1.118 tenaga pendamping atau aroh hukum yang mendampingi ibu-ibu nasabah Mekar, khususnya nasabah praseja terah yang kita berikan pembiayaan secara kelompok. Nah, tidak mudah tentunya karena yang kita layanin adalah ibu-ibu praseja terah. Jadi untuk itu dibutuhkan keterampilan-keterampilan, upskill. Hari ini kita lakukan pelatihan kepada tenaga pendamping tersebut supaya mereka bisa semakin mampu dan bisa menularkan apa-apa hal-hal yang memang harus dilakukan kepada pelaku usaha utra mikro. Ini untuk pengetahuan, untuk pengetahuan apa itu? Nah, hari ini kita barengkan atau komprehensif sekali, kita tenaga pendampingnya, kita berikan pelatihan. Tujuannya mereka semakin meningkat kemampuannya. Untuk pelaku usahanya, kita berikan pelatihan juga. Jadi belajar bareng hari ini, khusus hari ini kita mengangkat temanya itu tentang makanan. Makanan, terutama kuyuk kebasah ya. Nah, untuk tema-tema ini kita membuka kesempatan kepada nasabah kita. Sebagai informasi, hingga 31 Agustus 2023, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp38,99 triliun kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 14,7 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 62 cabang, 3.848 kantor unit layanan PNM Mekar dan 642 kantor unit layanan PNM Ulam di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 35 provinsi, 432 kabupaten kota dan 6.018 kesempatan. Terima kasih telah menonton!